selanjutnya kita akan membahas bab elektrokimia disini diberikan perbedaan antara hal-hal yang akan kita bahas di bab ini dan dibandingkan dengan apa yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya yaitu bab kestimbangan kimia pertama kesamaannya ada di reaksi kimia yang terjadi perbedaannya sekarang kita tidak harus dalam kestimbangan berarti delta G-nya tidak sama dengan 0 jadi reaksinya bisa spontan atau tidak spontan untuk reaksi yang tidak spontan ini dapat dipaksa untuk berlangsung dengan memberikan kerja untuk reaksi yang spontan akan kita bahas bagaimana memanfaatkan energi yang dihasilkan sekarang kita lihat apa itu reaksi elektrokimia yaitu reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi karena penambahan atau pelepasan elektron apa hubungannya reaksi elektrokimia dengan termodinamika sifat termodinamika dari sistem yang mengalami reaksi elektrokimia ini apa itu sifat termodinamika sifat termodinamika misalnya energi bebas Gibbs itu sangat tergantung dari proses transfer elektron pada reaksi elektrokimia ini disini diberikan contoh reaksi antara AO dan B jadi O disini adalah oksigen jadi kalau oksigen bilangan oksidasinya minus 2 berarti A ini bilangan oksidasinya plus 2 sedangkan B disini karena dia sendirian bilangan oksidasinya 0 jadi kita bisa lihat terjadi penurunan bilangan oksidasi dari spesies A yang tadinya plus 2 menjadi 0 disini setelah reaksi sedangkan B mengalami penambahan oksidasi penambahan bilangan oksidasi jadi kalau A mengalami penurunan bilangan oksidasi reaksi ini disebut reduksi di mana A menerima elektron atau mengalami penambahan elektron untuk spesies B tadi sudah disampaikan itu kebalikannya mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari 0 menjadi plus 2 reaksi ini disebut oksidasi di mana B ini melepas elektron atau menjadi pendonor elektron gerangkain ini diperlihatkan perpindahan elektron dari spesies B ini ada elektron flow disini yang menyebabkan spesies B ini mengalami kekurangan elektron jadi dia menjadi B2 B mengalami kekurangan elektron dan kemudian dia ini memberikan elektronnya ke spesies A yang mengubah A2 plus PO ini menjadi A nah untuk melengkapi reaksinya jadi ini ke sini ya menjadi A nah untuk melengkapi reaksinya sedangkan dia nah untuk melengkapi reaksinya disini ada gara-gara dikasih elektron ke sini itu ada O2 minus yang dilepaskan jadi ini O2 minus ini akan pindah ke reaksi B ke arah B untuk melengkapi reaksinya jadi disini Anda lihat untuk reaksi elektrokimia ada dua yang pindah yaitu ada elektron dan ion elektron dan ion ini pindah di dua jalan yang berbeda mereka enggak enggak bisa pindah di satu jalan yang sama jadi jadi elektron jalan punya jalan sendiri ion juga punya jalan sendiri oke nah seperti yang sudah disebutkan pada reaksi elektrokimia ini terjadi penambahan atau pelepasan elektron jadi pergerakan elektron jadi terjadi pergerakan elektron di sistem tersebut untuk berpindah elektron ini itu butuh gaya pendorong dalam hal ini gaya pendorongnya adalah perbedaan potensial listrik antara kedua material yang menjadi pelepas dan penerima elektron tersebut perbedaan potensial listrik ini bisa diukur dengan menempatkan sumber tegangan di luar rangkaian nanti kita lihat ya rangkaiannya seperti apa pada bab sebelumnya kestimbangan hanya akan dapat dicapai pada satu temperatur jadi pada bab ini semua fasa itu bisa dibuat setimbang pada berbagai macam temperatur dengan cara menyetimbangkan menyetimbangkan tegangan yang dihasilkan oleh proses elektrokimianya dengan tegangan listrik yang kita berikan dari luar jadi sekarang kita bisa punya banyak kestimbangan dengan cara mengatur tegangan dari elektrokimia ini jadi sekarang kita akan lihat komponen dari sel elektrokimia sel elektrokimia ini pada umumnya terdiri dari anoda anoda katoda elektrolit dan rangkaian luarnya jadi disini disini diberikan gambar ini rangkaian luar ada anoda katoda ya ini ada anoda ini ada katoda ada elektrolit nah elektrolit ini biasanya bisa dipisahkan oleh membran terseksuai kebutuhan tergantung kebutuhannya seperti apa nah elektrolit ini fungsinya menghantarkan ion jadi menghantarkan ion rangkaian jadi disini ada elektrolit ada ion H plus yang pindah nah rangkaian luar sedangkan rangkaian luar yang saya sebutkan ini untuk menghantarkan elektron jadi tadi sudah saya sampaikan kalau elektron dan ion itu nggak bisa pindah di jalur yang sama jadi kalau elektrolit itu untuk pindahnya ion rangkaian luar itu bisa kabel bisa apa gitu ya nah itu untuk pindahnya elektron nah anoda adalah material yang mengalami oksidasi atau melepas elektron unsurnya mengalami kenaikan bilangan oksidasi seperti yang dilihat di persamaan ini jadi 0 menjadi plus 1 dia dan dia melepas elektron ini ada elektron yang lepas nah hidroge sedangkan katoda adalah material yang mengalami reduksi dan menerima elektron jadi unsurnya itu mengalami penurunan bilangan oksidasi disini contohkan reduksi oksigen jadi ini 0 menjadi minus 2 ya dan dia menerima oksigen eh menerima elektron ya jadi dia dapat elektron ada reaksi elektron di depan nah seperti yang di ya jadi ini kalau misalnya saya tambahkan reaksi 1 ini ada reaksi 1 dan reaksi 2 akan didapat reaksi pembentukan air seperti ini ada hidrogen dan setengah O2 menjadi H2O sebuah sel elektrokimia ini memiliki tegangan sel tegangan sel tersebut juga dengan E tegangan itu biasanya pakai E nah kita tahu bahwa pada keadaan isotermal dan steady state delta G ini akan sama dengan kerja yang reversible elektroda 1 dan elektroda 2 dalam hal ini adalah anoda dan katoda elektroda 1 dan 2 ini misalnya anoda dan katoda ini punya potensial yang berbeda yang dinyatakan dengan P1 dan P2 maka perbedaan kerja antara elektroda 1 dan 2 adalah P2 kurang P1 dikali muatan ini adalah perbedaan kerja antara elektroda 1 dan 2 jadi delta P ini disebut juga dengan elektromotive force atau EMF atau tegangan dari sel tersebut yaitu besaran aksi listrik yang dihasilkan oleh elektromotive force ini adalah besaran aksi listrik yang dihasilkan oleh sumber non-listrik ini sumber non-listrik yang dapat diukur sebagai beda potensial sirkuit terbuka atau voltase antara 2 terminal jadi perbedaan potensial ini dapat menggerakkan arus listrik jika sirkuit eksternal dipasang ke terminal jadi ini itu kalau EMF itu itu akan sama nilainya dengan beda potensial sirkuit terbuka atau open circuit open circuit voltage bahasa Inggris biasanya seperti ini sebanding jadi dapat menggerakkan alus listrik jika kita eksternalnya ini kita sambungkan ke luar q q q q q adalah muatan elektron yang mengalir selama proses tersebut yang bisa dihitung dari umus berikut jadi ini adalah muatan yang mengalir selama proses tersebut q itu adalah jumlah elektron dikali muatan elektron na ini adalah jumlah elektron dikali muatan elektron nah sedangkan sedangkan jumlah elektron itu bisa bisa dicari dengan jumlah mole elektron yang pindah dikali bilangan apogadronya sedangkan na apogadron kali e itu adalah konstanta frede jadi bisa seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati